Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kunjian kuburan Oke seperti biasa teman-teman ya Penggalian di pagi hari ini Mau memakamkan dari daerah 23 Paknya Mangtegu 23 ilir Yang meninggal ini Berjenis kelamin Wanita Diperkirakan usianya sekitar 50 sekian Lahirnya Kelahiran 61 Nah hitung aja teman-teman ya Oke teman-teman Yang baru bergabung Kami ucapkan selamat datang Jangan lupa like, subscribe, dan komennya Karena like, subscribe, dan komennya Sangat membantu perkembangan channel kami Yang sudah subscribe Kami ucapkan banyak terima kasih Yang sudah mensupport Juga terima kasih Jangan lupa dihidupkan Loncengnya Biar gak ketinggalan Informasi video terbaru dari kami Oke teman-teman Di musim hujan seperti ini Inilah kendalanya teman-teman ya Yang kita khawatirkan Kiri kanan itu terpis Tapi mudah-mudahan ini tidak Banyunya sangat banyak Karena musim hujan Hari ini saya menginformasikan Untuk para youtuber pemula ya Untuk youtuber pemula Cara efektif Supaya subscribe kalian itu Tidak hilang Bagaimana caranya Caranya yaitu Kita menonton video Kalau untuk saling sub Biasanya Youtuber pemula ini sering nongkrong Di kolom komunitas Atau di grup whatsapp pemula Itu keluhannya banyak sekali Yang mengalami Peningkatan dengan cepat Hilangnya juga dengan cepat Bagaimana tipnya Tipnya kita Kalau menonton video Di teman kita ya Kita tuh diwajibkan itu Menonton minimal Durasinya 3 menit Tapi bagaimana Kalau durasi yang kita tonton Itu lebih dari 3 menit Durasinya Kita cari aja ya Teman-teman ya Jangan kita cari Yang durasinya 1 jam Atau 30 Karena Kita lagi Gotong royong Sistem gotong royong Kita cari Di Channel kawan kita Yang durasinya Sekitar apa 5 menit Atau 6 menit Intinya untuk aman itu Kita nonton 3 menit Sudah 3 menit Like Subscribe Terus komen Kalau durasinya panjang Itu paling Tidak kita setengah Dari durasi itu Kita harus nonton Itu sangat Membosankan Bagi pemula Makanya Supaya kita Tidak hilang Subscribe Kita tonton Minimal 3 menit Biar aman ya teman-teman ya Kalian pilih aja Di channel Teman kalian Yang mau di Sub Jangan panjang-panjang Ya carilah yang Yang 6 menit Itu Dan jangan lupa Komentarnya Karena komentar itu Mempengaruhi juga Kalau kok kita Hanya sekedar like Terus kok Enggak Sekedar subscribe Enggak komentar itu Enggak Nongol di dashboard Teman-teman ya Enggak nongol di dashboard Jadi komentar itu Komentar Yang ada Di dalam video tersebut Jangan komentar lain-lain Biasanya komentarnya Komentar Tolong subscribe balik Jangan Kita hanya Boleh komentar Sesuai dengan Yang kita tonton Kalau di kolom Komunitasnya Enggak apa-apa Itu Saya sudah berkunjung Paket komplit Sudah dijalankan Nah itu Enggak apa-apa Kalau di kolom Komunitasnya Tapi kalau di videonya Kalian harus komentar Sesuai dengan Videonya Nah yang seringkali Dilakukan kesalahan Oleh Youtuber pemula Itu hanya sekedar Subscribe saja ya Teman-teman Yang enggak mau nonton Itu aneh kadang Nah itu yang Biasanya enggak Permanen Nambah Tapi nanti hilang Karena itu Dianggap oleh Pihak Youtube Itu subscriber Abel-Abal Alias subscriber Bodong Jadi hilang Dia akan hilang Dengan sendirinya Jadi intinya Begitu teman-teman Kita minimal Nonton Harus Di atas Tiga menit Biar aman Jadi saling amanah Saja Kalau saling Sup itu Saling nonton Jangan cuman Apa Tekan tombol merah Subscribe nya Itu enggak aman Oke teman-teman Tips hari ini Mudah-mudahan Kalian memahami Untuk para pemula Jadi Kebanyakan Bingung Apa Subscribe nya Hilang Itulah yang Hilang tuh Biasanya mereka Menggunakan akun-akun Yang enggak ada Videonya Yang enggak ada Like dan Comment nya Kalau kalian Menggunakan Akun cadangan Usahakan Akun cadangan Kalian Harus mempunyai Minimal satu video Dan durasinya Lebih dari Tiga menit Biar Teman kalian Bisa Berkunjung Itu intinya Nah saya Saya ringkas Ringkas Lebih ringkas lagi ya Jadi untuk Youtuber pemula Kalau kalian Supaya enggak hilang Itu intinya Harus menonton Minimal Tiga menit Dan cari Durasi Di channel Teman kalian Yang durasinya Jangan terlalu Lebih Dari Lima menit Jadi intinya Jangan sampai Di bawah Tiga menit Nah Mudah-mudahan Memahami ya Oke Dan juga Kita menggunakan Kalau Subscribe Kawan kita Kita gunakan Akun yang aktif Jangan akun bodong Akun yang harus Ada video Dan like Subscribe Oke Sambil Menyimak Sambil Mendengar Sambil melihat Proses penggalian Di puncak sekuning Beginilah Kegiatan Channel Kunjen kuburan Kalau tidak Gali kubur Buat misan Kalau tidak Buat misan Ya Ngangkat pedapuran Kalau tidak Ngangkat pedapuran Ya Ngangkat Makam Bongkar Makam Kalau tidak Itu ya Pembersihan Sekitar Makam Oke teman-teman Terima kasih Yang sudah Berkunjung Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan jangan lupa Pula Hidupkan Tombol Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Yang kami Berikan Ya itu Tadi Tips Supaya Subscribe Kita tidak Hilang Teman-teman Versi Kunjen Kuburan Dan Komeng CS Oke 3 menit Sudah berlalu Berarti Kalian Sudah menonton Dengan aman Jangan Sungkan Sungkan Kunjungi Channel Kami Di Kunjen Kuburan Teman-teman Kekas Banyak Kurasan Sudah Blemot Oke teman-teman Beginilah Nanti Kita Kuras Lagi Setelah Jenajah Sudah Mendekati Karena Kalau Kita Langsung Kuras Nanti Masih Ngisi Lagi Karena Mau Dimakaman Abis Zuhur Sekitar Sekitar Jaman Sembilan Loh Madak Jadinya Biarkan dulu Banyunya Seperti itu Nanti Kalau Jenajah Sudah Mendekati Baru Kita Kuras Lagi Oke Begitulah Tips Dari Kami Yang Sudah Nonton Terima Kasih Banyak Sama Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh